Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Tetap semangat Aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Coba ayo Kepala ditundukkan berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Ilahadaratin Nabi Mustafa Rasulullah s.a.w. Wa ala alihi wa ashabihi Wa duriatihi Wa ahlil bayitil kirom Wa ilahadaratin seh Abdul Qadir Jailani Wa ilahadaratin seh Hasim Ashari Wa ilah muasasah tarbiatil islamiyah kebonsari Wa ilah asat wa ilah asati dina Wa talamidina wa walidina Lahumul Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nashta'in Iyadina shirat al-shirat al-mushtaqim Shirat al-ladina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wa labdallin Rabbi firli wa liwalidayya Wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidkni ilmah Warzukni fahmah Amin Kita lanjut dengan sholawat naria Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholi sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin ilahi Tanhalubihi al-uqadu Wa tanfarijubihi al-kurabu Wa tukadabihi al-hawaiju Wa tunalu bihi ro'ibu Wa khusnul khawatimi Wa yus tasghal ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa shohbihi Fikulli lam hati wa nafasim Wa nafasim bi adadi Kulli maklumila Nah anak-anakku sebelum kita belajar Maka kita harus apa anak-anak harus membaca surat al-fatihah terlebih dahulu Kemudian dilanjut dengan doa belajar dan sholawat naria Agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Nah anak-anakku pembelajaran di hari ini di sentra rancang bongun dengan kuitia sudah selesai Nah mari kita akhiri dengan doa Ayo anak-anak sikap manis Kepala ditundukkan berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nah kita lanjut dengan doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang sore dan soleha Ketemu lagi sama Bu Ani Karena tema hari ini adalah binatang hutan Bu Ani akan mengajak kalian berdoa bertemu dengan anjing Loh anjing itu binatang hutan apa tidak? Ada yang binatang hutan atau hidup di hutan Anjing itu anjing hutan ya Atau sebangsa serigala itu juga hidup di hutan Kemudian kalau anjing-anjing yang lainnya Biasa dibelihara oleh orang-orang non muslim ya Jadi kalian kalau ketemu anjing Tidak perlu takut dan tidak perlu lari-lari Cukup dengan berdoa Coba tirukan Bu Ani ya Doa bertemu dengan anjing Summum bukmun umyum fahum layar ci'un Kalau diputus-putus Coba didengarkan Summum bukmun umyum fahum layar ci'un Itu kalau diputus-putus Tapi kalau sudah satu ayat berarti Dijelaskan lagi Summum bukmun umyum fahum layar ci'un Bisa kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang pintar-pintar Bertemu lagi dengan Bu Widya di Sentra Rancang Bangun Nah tema kali ini yaitu Binatang di hutan Nah siapa anak-anak yang tahu binatang di hutan itu Binatang di hutan itu banyak sekali contohnya Nah disini contohnya yaitu Nomor satu Nah nomor satu ini adalah Binatang rusa Kemudian yang nomor dua adalah Berang-berang Kemudian nomor tiga ada anjing hutan Yang nomor empat ada musang Kemudian nomor lima ada burung elang Dan nomor enam ini ada burung hantu Kemudian rusa Ini rusa juga sama dengan nomor satu Kemudian nomor tujuh ada tupai Nah yang kecil ini bukan anak tupai ya anak-anak Ini namanya tikus Nah di hutan juga ada tikus juga Di rumah di hutan juga ada tikus Nah tikus berarti bukan tinggal di rumah Tikus juga tinggal di hutan Nah setelah tikus Nomor sembilan ada beruang Kemudian nomor sepuluh adalah serigala Terus yang ke sebelas adalah ular Nah disini nanti anak-anak juga menghitung jumlah binatang yang ada di gambar ini Nah yuk coba ayo sekarang kita hitung bersama-sama Coba ayo Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Ada berapa jumlahnya? Ada dua belas Nanti kita tulis disini Sebanyak dua belas Nah setelah kita kasih nomor Kita warnai yang bagus Nah setelah diwarnai nanti hasilnya seperti ini Nanti anak-anak kalau mewarnai tidak harus seperti punya buku guru Anak-anak boleh mewarnai sesuka hati Ini nanti tugasnya di foto dan dimasukkan di link Nah anak-anak di materi selanjutnya yaitu Nah ini tadi setelah diwarnai Kemudian kita akan tulis di buku bahasa Nah disini nanti sama buku guru sudah disediakan buku bahasa Nanti anak-anak ngasih nama sesuai nomor urut yang ada di lembar kerja Nah seperti nomor satu hewan apa tadi? Nomor satu ada hewan rusak kita tulis disini Nomor dua berang-berang Kemudian nomor tiga ada anjing laut Ada musang, ada burung elang, burung hantu, tupai, tikus, beruang, serigala Dan ular Ini nanti tugasnya ditulis disini sampai sebelas Nanti rusaknya yang ditulis cukup satu saja Salah satu Ini kan ada rusak, ini ada rusak Nanti yang ditulis cukup satu saja rusaknya Jadi disini nanti ada sebelas macam binatang yang ada di hutan Ini nanti tugasnya juga difoto dan dimasukkan diri Tunggu ya tugasnya anak-anak Nah di materi selanjutnya yaitu kita akan membuat bentuk geometri Nah disini ada bentuk bintang Ada belah ketupat Ada bentuk Kemudian ada bentuk oval dan bentuk hati Nah disini kita tugasnya itu akan menebali Nanti disini anak-anak tebeli menjadi bentuk bintang Biar lebih jelas gambarnya Nanti disini juga ditebeli semuanya Kemudian belah ketupat juga kita akan tebeli Ini belah ketupat kita tebeli semuanya Kemudian bentuk oval juga kita tebeli Kita tebeli pelan-pelan Biar tidak sampai keluar garis Setelah bentuk oval kita tebeli semuanya Ganti yang dibawahnya kita tebeli bentuk hati Nah ini nanti kita tebeli semuanya Setelah kita tebeli bersama-sama Kita tebeli semuanya Habis itu kita warna yang bagus Nah nanti kita warnai disini ada biru Ini nanti kita warnai bintang kita warnai biru Kemudian belah ketupat kita warnai oran Terus oval kita warnai kuning Dan nanti kita warnai merah Ini nanti kita tebeli semua ya anak-anak Setelah kita tebeli semua Kemudian kita warnai seperti ini Bisa kan anak-anak tunggu hasilnya ya Nah anak-anak alhamdulillah Belajaran kita hari ini disantara rancang balun Sudah selesai Nah setelah belajar kita ucapkan Alhamdulillah Nah ini tadi kita belajar apa saja Tadi yang pertama yaitu tugas kita Yaitu disini menyebutkan nama-nama binatang yang ada di hutan Kemudian kita hitung dan kita warnai Disini ya kita jumlah kita tulis di dalam lingkaran Kemudian tugas yang kedua yaitu Kita akan tulis nama-nama binatang yang ada di hutan Kita tulis di buku bahasa Kita tulis seperti ini Nomor 1 sampai 11 Binatang apa saja disini sudah guru kasih nomor Nanti anak-anak tinggal menyebutkan dan menulis di buku bahasa Kemudian tugas yang ketiga yaitu Kita akan menerbeli bentuk geometri Bentuk geometri disini ada bentuk bintang Ada bentuk belah ketupat Ada bentuk oval Dan bentuk hati Setelah kita terbeli semuanya Kita akan warnai semuanya seperti ini Nah di tugas yang 1, 2, 3 Ini nanti tugasnya kita foto dan dimasukkan giling Bisa kan anak-anak nanti minta tolong mamanya untuk memfotokan dan memasukkan giling Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar di rumah Nah anak-anakku Pembelajaran di hari ini Di sentra rancang bongun dengan puwitia sudah selesai Nah mari kita akhiri dengan doa Ayo anak-anak sikap manis Kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Nah kita lanjut dengan doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh